Pada malam pergantian tahun baru, kawasan wisata Pantai Panjang menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi. Untuk mengurai kemacetan pada momen tersebut, Polresta Bengkulu sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Kabak Ops, Polresta Bengkulu, Kompol, Januri, Sutir, Tong menyatakan rekayasa lalu lintas tersebut akan mulai diberlakukan pada sore hari, menyesuaikan kondisi di lapangan nantinya, termasuk saat libur tahun baru. Nantinya akan ditetapkan satu jalur. Para pengunjung kawasan Pantai Panjang hanya dapat masuk dari kawasan Simpang-Empang Pasir Putih. Sementara itu, untuk pengendara yang akan memutar arah ke belakang bengkulan mall akan diarahkan ke jalur sebelah kanan Hotel Raffles City. Namun, lanjut kabak Ops, penerapan rekayasa lalu lintas satu jalur tersebut nantinya bersifat fleksibel. Sehingga jika kondisi arus lalu lintas di kawasan Pantai Panjang normal, maka rekayasa arus tidak akan diberlakukan. Untuk itu, masyarakat diharapkan tetap mematuhi aturan yang ada serta tetap menjaga keselamatan selama liburan. Mengantisipasi terjadinya kemacetan di lokasi-lokasi keramaian yang biasa dilakukan kegiatan-kegiatan pergantian tahun baru, seperti di Pantai Panjang, ya kita akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan satu arah. Jadi nanti yang dari arah mulai Pasir Putih, itu masuknya dari arah sana, kemudian dari arah Dekra Nasda ini tidak ada yang mengarah ke arah Pasir Putih. Itu naktunya akan kita ubah lalu lintasnya belok ke kiri di jalan-jalan yang ke arah ke kiri. Sementara itu untuk pengamanan tahun baru, lebih kurang 600 personil disiagakan dibantu dari unsur TNI, Satpo PP, dan lainnya. Sedangkan untuk mengantisipasi kemacetan hingga meminimalisir terjadinya gangguan kamtip mas, Polresta Bengkulu bekerja sama dengan Pemkot sudah memasang 16 titik CCTV.